Intro Apel gabungan pada hari Senin tanggal 1 Agustus 2022 bertempat di halaman Sidda ke Bupati Nabire yang dipimpin langsung oleh Bupati Nabire Mesak Magai Esos MSI Apel gabungan di lingkungan pemerintah Kabupaten Nabire diawali dengan laporan kehadiran dari setiap OPD dilanjutkan arahan Bupati Nabire Mesak Magai yang dalam arahannya menyampaikan beberapa hal diantaranya meningkatkan kinerja seluruh pegawai di lingkungan pemerintah Nabire disiplin para kepala OPD dan penegasan mengenai 229 nomor induk pegawai Bodong Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Om Swasti, Astana, Bupati Nabire, Salam Kebajikan, Salam Sehat Bupati kita sekalian dan saya berhormati Saudara Bupati Sekretaris Daerah Kabupaten Nabire para asisten pemerintah Kabupaten Nabire para kepala-kepala OPD pejabat kesempatan 2 dan 3 lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Nabire para pejabat, Salam Sehat Bupati dan Sekretaris Pemerintah Kabupaten Nabire dan sekitar semua asisten pemerintah daerah Kabupaten Nabire yang saya makakan Pertama-tama sebagaimana kita sebagai umat kecipaan bukan kita bersyukur kepada Tuhan yang Umar Kuasa atas kasih dan kebaikan dan kemurahan bukan di dalam kehidupan kita sekalian sehingga pada saat ini pun kita hadir kalau mereka apabila bukan atau bukan dalam keadaan sehat dan merafiat hanya karena tolongan dan kasih Tuhan di dalam kehidupan kita sekalian para su kaisin yang saya akumati saya tetap mengajak kita sekalian untuk semangat bekerja kemanang sesuai dengan pulas dan fungsi kita sebagai peraturan negara sipik perhitungan pemerintah daerah Kabupaten Nabire pada saat ini saya ajak kita sekalian untuk tujuh kali kualitas kita energi kita apalagi sekarang kita sudah percayakan sebagai ibu kota provinsi Paku Tengah sesuai dengan undang-undang yang baru saja ditentangkan oleh Presiden undang-undang 15 tahun 2022 bahkan satu produk undang-undang baru jadi satu daerah undang-undang baru yaitu Provinsi Paku Tengah maka itu pada kesempatan ini pula saya sampaikan kepada kita sekalian sekian megawai kita jelas kota akan terlihat ke Provinsi Paku Tengah sesuai dengan arahan dan harapan pemerintah pusat dalam rangka perayaan orang asli pekuah dan pendekatan setuan di atas negeri mereka sendiri seluruh Aisin yang saya hormati jelas bahwa kita semua memberikan apresiasi kepada pemerintah pusat tetapi kita dirim daripada kita juga terlalu bangga bahwa kita ini akan menjadi kota Provinsi Paku Tengah terhadiri memulai SIN yang saya apati yang kedua saya sampaikan kepada kita sekalian bahwa beberapa waktu lalu saya dilakukan satu statement menyangkut pemerintian megawai demik yang tidak benar setelah saya dilantik sebagai mempati dan mempati saya juga mengurus bagaimana nasib dari patah sekolah putih menjawab 288 259 orang setelah saya datangi ke PKN RASPIN bahkan sampai PKN pusat termasuk BKD provinsi terjata saya menyurat klarifikasi semua itu kemudian dari PKN pusat itu auditor ASM mereka sudah turun untuk memastikan kebenaran dari pastian terjata itu betul pada saat itu saya upaya bagaimana untuk kelompok pedawai tersebut itu tetapi PKN sampaikan bahwa mereka tidak punya asa untuk keluarkan satu rekomendasi bahwa kelompok tersebut itu harus dientikan kecuali PKN sampaikan bahwa kecuali mereka ini terdapat dan mereka ini alai dengan kode etik ASM mereka bisa keluarkan rekomendasi tetapi kalau ketika kalau PKN tersebut itu tidak masuk MIM-nya tidak benar maka jelas pakuai kebenaran pembak kapal terdiri kemudian saya juga konfirmasi dengan PPK terhadap kebudian negara ketika kalau kita intikan PPK juga memegasikan apapun penderita daerah lamai terhadap pegawai negeri sipil sehingga mengakibatkan kegugian negara maka ini jelas bahwa 229 pegawai mau dan tidak kita harus dientikan gaji mereka mulai dari bulan Agustus terhadap apa ini segalian yang saya mengakibatkan itu bukan kenamaian saya tetapi kenamaian kebenaran sebelumnya setelah kami cek di dalam akabes pegawai ternyata melompok tersebut itu tidak terditas mereka tidak terdata di dalam akabes pegawai nip tersebut itu kami cek juga ternyata nip itu tidak muncul juga ada juga kelompok pegawai yang nip orang lain sama orang lain juga yang ada temukan juga di dalam kelompok tersebut itu juga merugikan orang yang punya nip itu karena nip di dalam itu kan dinaas padahal yang sudah masuk maka pegawai orang tersebut itu dia tidak akan berjama juga seumur hidup dia karena nama tempatan lahir dan samadanya dipada orang lain seperti itu kita harus retipkan karena itu kita menanggung berubah bukan pribadi kita tetapi kita justru merugikan orang lain nasib hidup orang lain pada itu saya tengah kembali bahwa untuk menegakkan suatu kebenaran saya tegas saya selalu tegas maka itu suruh kepada Kepala PD para pendahara mulai dari orang Agus Sisi Bikan yang disampaikan kepada mereka tersebut itu bukan kita yang diiris saja di Papua pentingan Kabupaten Mamer pentingan dan MAPI justru Kabupaten MAPI ada sembilan orang lima su diminta untuk jadinya pun harus skor kembali kalau memperang pentingan saja Maka Ibu Bapak Ibu sekalian hari ini kita saya sampaikan bahwa 229 orang pegawai yang dip palsu kita indikan dan kalau mereka tidak saya akan menjawab karena pada saat diskusi dengan BKD Provinsi dan BKM kalau pegawai tersebut itu golongan A sampai HCO tidak akan HCO juga karena mengurus pensiun tidak akan ada data sehingga setelah orang itu tidak mampu kerja nanti anak cucu mereka pun bisa lanjut kembali karena pegawai mereka tidak terdata di dalam database pegawai jadi tidak kesempatan untuk dia urus penerangan pangkat tetapi juga dia tidak akan urus pensiun karena tidak ada data BKM maka setelah dia sudah tidak mampu kerja anak naik naik setelah anak ini kejaman berikut lagi keturunan berikut lagi dia akan naik begitu terus apakah itu pada kesempatan ini saya juga minta kepada BKN bagaimana solusi terhadap kelompok pegawai tersebut itu apakah benaritas khusus mereka ini tetapi informasi berikutnya 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 sampaikan kepada kita sekalian kalau pegawai tersebut itu saya sampaikan kepada BKAD untuk kewangan mereka dan mereka bergaji lain lagi ketika mereka datang bukan saya sendiri tanggung jawab kita semua harus tanggung jawab kita semua tanggung jawab yang penting sampaikan bahwa kelompok ini tidak akan mengurus kenaikan pangkat dan juga kelompok ini tidak ada batas waktu untuk bensin ada sorat dari tasmen juga bahwa kelompok tersebut itu mereka sudah melayankan kepada semua ban yang ada di pire bahwa kelompok pegawai tersebut tidak usahayani kredit karena mata pegawai foksi perempuan ini hal-hal yang terjadi keempat ini demikian juga pada saat ini saya ketika tadi mendengar laporan daripada seluruh PD bahwa si kian pegawai ini tidak hadir apakah tidak hadir dalam KPL atau memang benar-benar tidak kerja itu juga harus kita harus sampaikan keterangan yang jelas apakah tidak adir atau memang tidak masuk kantor harus kita jelas dan juga saya penyamati pada medsus juga ASI juga yang ramai terhadap kibatnya pemerintahan kantornya sendiri pelayanannya sendiri seperti berkaya diri untuk kekerjaan saya ikuti dengan ada beberapa PD justru kepala-kepala kantor menggunakan ruang kerjanya untuk mabuk itu jelas bahwa Tuhan tidak memberkati di depan kerja itu bukan saya akan hirvikan tetapi botol yang akan dibeli itu yang akan hirvikan anda botol yang anda gunakan itu yang kusir dari tempat kerja anda saya juga pasang orang dimana-mana di kantor itu supaya saya dapat laporan di luar daripada saya percaya bahwa kepala-kepala OPD jelas bahwa akan laporkan dan bagi nerja mereka tetapi juga akan kontrol kepala OPD lainnya ternyata ada yang cukup kunci jam dinas pulang dinas tidak kerja tidak per disitu uang kerja menggunakan hanya untuk minum saja disitu saya sampaikan bahwa hal ini bukan saya hentikan dari jabatan itu tetapi justru botol yang anda konsumsi itu yang akan menghentikan anda Bapak-Ibu sekalian yang saya hormati pada kesempatan untuk bahagia ini saya ucapkan terima kasih banyak kepada semua ISN yang selalu bekerja keras untuk melayani masyarakat kita masyarakat kita selalu sempat terhadap pembangunan terutamanya salah struktur jalan jembatan jalan yang pusat dan sebagainya tapi saya percaya Bapak-Bapak-Ibu sekalian yang menjadi sumber informasi bagi masyarakat ini maka tiga kita bekerja itu ada aturan main maka semua aturan dan prosedur itu kita harus lalui proses pelelangan dan sebagainya kita harus lalui maka itu kita sebagai ISN kita sebagai sumber informasi untuk masyarakat kita kapal Tegeri Ibu sekalian dipikirkan beberapa hal yang saya sampaikan kepada kita sekalian atas kebersamaan kita kekumpatan kita kehadiran kita di tempat ini membawa kesitukan kekumpatan kita untuk pekerja kabupaten sehingga kita lebih meningkat sekalian yang saya sampaikan kepada kita sekalian sekian laporan lensa humas nabiri terima kasih Terima kasih.